Dia ada sempinya Gampang juga Kayaknya perlu duet kayaknya Ngomong-ngomong nih dok Jadi saya itu kan punya kacer Nah dia ini sakit Sakit apa tuh? Bulunya copot semua Oh mabung Mabung Jadi yang saya bingung Kenapa penyebab kacer itu mabung Jadi kenapa dok? Gini Satu memang siklus normalnya Burung pasti dia Ngelewatin namanya siklus mabung Atau bahasanya itu Molting Gitu Memang normalnya ada burung Dia kalau gak salah setahun sekali Mabung Ada juga yang setahun dua kali Mabung Biasanya sih kalau burung-burung yang Rutin ikut kontes itu Setahun normalnya dua kali sih Karena dia pasti setingan kan tinggi tuh Burung kan Apalagi di akhir-akhir minggu tuh pasti kan udah digenjot Jadi setingannya tinggi kan Gitu Itu dia bisa melting Atau Apa ya namanya Kadang-kadang Ada kondisi dimana burung itu belum wayahnya mabung Mabung Nah itu kenapa? Nah itu dia Jadi kondisinya kadang-kadang Satu Posisi birahi dia mungkin sama Emosinya gak stabil nih Atau kita bilang metabolismenya gak stabil Cuman beberapa kali Kalau pengalaman saya pribadi Burung-burung saya tuh disaat lagi enak-enaknya Mabung nih Menampilannya Justru enak-enaknya mabung Contoh begini Saya beberapa kali dan hampir selalu Kalau habis takeover burung Padahal kadang-kadang ceritanya Ini burung harus saya mabung nih dong Gitu kan ya Saya ambil Eh dia mabung Ya sering aku gitu VIP itu Saya ngambil Kondisinya katanya harus saya mabung Mabung kan Terus kemudian Kliwon tuh Kliwon juga Baru saya Belum lama Saya takeover Ini udah mau mabung nih Gitu Cuman yang saya perhatiin Biasanya burung-burung ini Ya tadinya kan gak enak nih Terus tiba-tiba di kita udah mulai enak Nampilannya tadinya nakal jadi gak nakal Yang tadinya langkuran jadi gak nangkuran Yang tadinya kurang ngotot jadi ngotot Nah ini nih biasanya Gak lama mabung nih burung nih Gitu Kalau saya perhatiinnya mungkin karena badannya enak ya Apa ya Di top performannya burung tuh malah si kacar ini mabung Di kondisi top perform Top perform dia mabung Itu kenapa biasanya dok Kalau menurut dokter Surya Kalau saya bilang ya karena itu tadi ya Apa badannya enak Jadi saat di kondisinya dia enak Dia malah Ngejatuhin bulu Karena kondisi badan dia enak Kan kalau untuk Molting itu dia butuh tenaga gede itu Iya 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 kan Gak mungkin lah dia dalam kondisi badannya yang kurang fit Dia mau ngerontokin bulu Karena kan pada dasarnya burung ini Dia punya sifat faktor Dia teritorial nih Kacar murai Ini kan kita ngebahas kacar nih ya Kan burung teritorial Nah di alamnya sana mungkin Dia akan ngerontokin bulunya pada saat Badan dia fit Karena apa Jika ada burung yang masuk ke daerah teritorialnya Nah Dia kan pasti mau gak mau taruh nih burungnya Gitu Makanya ada bahasa burung Kalau lagi mabung Disendiriin Jangan ada burung Dekat burungnya sejenis Gitu kan Nunggal gitu maksudnya Biar Biar rontoknya enak Cepat Mabungnya Gitu Gitu Oke berarti Penanganannya dong Kalau punya saya rontok nih Nah Ada juga Rontok satu Tapi gak rontok-rontok lagi Saya bingung ini mabung apa enggak Gitu loh Nah itu kejadian iblis Iya Iblis kalau mabung gitu Ini rontok minggu ini rontok 1,2 bulu Acar Iblis Hitam Iblis Hitam Iya Rontok 1,2 bulu abis itu hilang Gak rontok-rontok lagi Gak rontok lagi Gak rontok itu Nanti jarak seminggu Ada lagi cuma satu Kadang-kadang bulu alusnya doang Terus Atau enggak nanti Rontok lagi Berhenti lagi Gitu kan Biasanya Kalau aku Pengalamanku pribadi ya Itu dia gak nyaman sama tempat dia mabung Oh gak nyaman sama tempat Gak nyaman sama tempat Gak nyaman sama tempat Gak nyaman sama tempat Iblis itu paling gak bisa Namanya mabung ditempel isian Saat dia lagi rontok Kecuali pada saat dia lagi dorong bulu Mulai dorong-dorong bulu nih Mulai dorong ekor gitu Baru bisa ditempel isian Baru ada temennya gitu ya Tapi kalau pas dia lagi rontok-rontoknya Ini gak bisa Dia harus bener-bener nunggan Gitu Jadi kembali lagi Kita lihat Si kacernya Biar dia cepet rontok Bagusnya di Sendiriin gitu dok ya Jadi kan Macem-macem nih kadang Pernah lihat dong Orang yang kan Burungnya mabung Bawahnya ada daun-daun tuh Ah iya iya Kenapa itu Pake daun pandan Terus apalagi ya Macem-macem tuh Ya maksudnya fungsinya sih Paling ya supaya burungnya itu Cepet mabung Gitu Cuman kalau aku sih gak pernah Pake gitu Aku cenderung pake minyak-minyak ikan Oh dikasih minyak ikannya di mana dok Di kerotok biasanya Oh dikasih kerotok Gitu ya Kan ada juga Yang disuntikin ke jangkrik Boleh agak Cuman kadang-kadang dimuntahin lagi Kenapa Jadi Biasanya kalau dimuntahin ke jangkrik Pada saat dia lagi gigit begini Mungkin Apa namanya Parusnya tuh turun kan minyaknya Dia kelompok gini lagi Oh jadi gak masuk ya Jadi lebih Bagus Rokok Di Aduk di kerotok Rokok Kita aduk Gitu kan Jamutnya jangan sampai Lengket banget Jadi dia makannya enak Karena kan kecil kalo kerotok Iya bener Kalau jangkrik kadang-kadang agak gede Dia makan gini Dia risih dimuntahin lagi Iya malah ada yang Kadang kan Si Kacar juga kan suka Apa ya Ngoset-ngosetin Ngoset paru Tapi biasanya kalau gak nyaman Langsung di Kepetin sama dia langsung Dikuarin lagi langsung Mau bajil jadinya Iya Jadi gak Pemakaiannya malah gak Bagus ya Gak Gak Apa ya Ya gak dapet semua lah Si minyak ikannya Terus saya ada ritual khusus ini Kalo saya lagi mabung Jadi VIP itu mabung Bulunya Ada Bulu rontokannya dia itu ada Saya simpan gitu Iblis Mabung Itu juga bulu rontokannya yang dulu ada Jadi sebenernya gini Saya sih gak tau ini sugesti atau gimana Cuman pada saat burung ini lagi kondisinya Yang tadi itu Mabung rewel Rontok satu Biasanya gak rontok lagi Iya Jadi Saya mikirnya begini Saya nganggapnya Ini orang gitu Sama-sama makhluk hidup kan Saya mempengaruhi faktor psikologis Jadi ini bulu sugesti Jadi saya bulu rontok dia yang lama Saya masukin lagi Tapi saya hitung Gitu Saya hitung berapa yang saya masukin Berapa helai Oh jadi kita Misalnya Ini gue masukin 10 biji nih Iya Jadi kan cuma ada 10 biji disitu Udah Di full krodong 3 hari berikutnya lihat Ada yang nambah gak Berarti kalau nambah Berarti bulunya jatuh Belumnya jatuh Berarti otomatis Seakan-akan dia tuh Oh gue Mabung nih Mabung nih ya Waktu gue istirahat nih gitu Tapi selama ini sukses Oh iya bisa bisa ya Selama ini sukses Bener 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 Tapi dengan bulu dia loh ya Jangan dengan bulu-bulunya lain Oh Harus bulu dia Bulu dia Saya pernah nyoba tuh Iblis dulu Karena waktu itu Mabung bulunya Kebuang Pakailah bulunya racun dulu Bulunya racun yang masih ada Saya masukin Mabung enggak Itu bulu dipatah-patahin semua Oh dia Sekali ciri yang dibau Iya ini bukan Bukannya gue nih Gitu Gitu Makanya sekarang Mabung pasti aku simpen Iya jadi Bisa juga baru Jadi masuk akal juga ya Jadi kita Men-sugesti si burung Dengan bulu dia Iya Jadi setelah bulunya jatuh satu Dia nggak jatuh-jatuh lagi Kita taruh aja Bulu yang lama Tapi dihitung Iya biar kita tahu Biar tahu rontok enggak Gitu Misalnya masukin 10 Atau 5 biji yaudah Itu aja Bulu sayap taruhin 5 biji gitu ya Misalnya kalau besok nambah jadi 6 Oh rontok nih Itu berapa lama prosesnya dok Sampai Sampai dia saya mabung Oh jadi tetap Biarin 5 apa tambah lagi gitu Nah nanti kan gini Nanti kan rontok tuh bulu Kan saya 3 hari sekali Mbersihin kan ya Iya gitu Karena biar nggak terlalu terganggu Pada saat dibersihin kotorannya Itu dipinggirin dulu bulunya Diambil-ambilin dulu Taruh di wadah Bersihin kan karpetnya Iya Nah terus dimasukkan lagi Karpetnya Masukkan lagi bulunya Tapi dihitung Berapa? 1, 2, 3 Berapa taruh bulu Catat Udah taruh lagi 3 hari lagi Lihat lagi dihitung berapa nih Jadi pas kita bersih Kita ngitung Kalau bulu alus jangan dihitung Banyak banget Bulu-bulu gede aja Iya Gitu Karena harapan kita Bulu gede itu yang susah copotnya Bener Karena iblis itu kalau mabung Cuman bulu Bulu apa? Bulu alus Bulu alus Bulu alus gitu aja Jadi selain kita Kalau daun-daun kan fungsinya untuk Biar dia terapi Biar dia Relaks mungkin Ada kulit jeruk Daun pandan Ada macam-macam gitu Kalau dokter surya Punya cara unik Ritual khusus Makanya bulu dia Bulu dia yang lama Dimasukin lagi Iya Luar biasa Ini ilmu baru Ini sih juga baru tahu Mungkin yang di rumah Mungkin bisa juga dipakai Boleh Tapi kan kalau Yang jadi masalahnya Kalau itu kacar baru Belum ada bulunya Belum ada bulunya Itu yang jadi masalahnya Iya juga ya Terus gimana dong? Nah kalau begitu Biasanya Aku sih ngenakin badannya ya Gitu Ya kembali lagi tadi Burung kalau badannya enak Biasanya rontoknya cepat dia Oh Disehatin Disehatin aja burung itu Dengan catatan tanpa jemur Tanpa mandi loh ya Disehatin aja Ya itu dia pakai minyak ikan itu bisa Atau Pakai vitamin B komplek B komplek itu Apa Vitamin B komplek itu Itu loh Kita pakai aja Ada kan obat untuk Seperti penambah darah tuh Yang sirup tuh Oh iya iya Nah bisa pakai itu Ini berapa tetes Itu dicampur ke minum Oh ke minum ya Biasanya ada sisanya berapa tetes Aku sih biasa pakai 3 sampai 5 tetes 3 sampai 5 tetes Pakai sepet yang untuk anak kecil itu Oh iya iya Masih obat itu ya Drop Pakai drop itu Yang gini kan dia naik ke atas tuh Satu, dua atau lima boleh Tapi biasanya warnanya kuning Hmm Lebih kompleks ya Biar dia fit gitu ya Biar nafsu makannya kenceng Oh itu berparuh ke nafsu makan juga Ya Manusia pun begitu Kalo dia Itu biasanya nafsu makannya Kenceng dia Hmm Mungkin itu juga yang terjadi Waktu kita Eh kacar saya mau ngabung nih Kasih aja ulet banyak-banyak Jangan kalo ulet Gak bagus Kalo ulet Kenapa Eh Kalo saya sih Selama ini gak pernah pake ulet Gak pernah Paling kerotok Jangkrik ngebomnya Hmm Karena harian saya gak pernah pake Hongkong Kalo harian Gak pernah pake Jadi bagusnya pake Jangkrik ataupun ulet Dan ditambah vitamin tadi ya Ya vitamin cukup Bumi kompleks Atau minyak ikan Iya Kasihnya misalnya Selama ini 3 hari dulu nih Full dikasih Udah gitu berhentiin Berhentiin dulu